Reaksi Erik Thohir Usai Indonesia kalah dari Uzbekistan, langsung datangi ruang ganti Timnas Indonesia dan bilang begini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Lolik TV Langkah Timnas Indonesia untuk ke final Piala Asia U23 2024 harus terhenti Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 malam, Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 Gawang Indonesia berhasil dibobol pertama kali oleh Uzbekistan lewat gol Hussein Norhaif pada menit ke-68 Sedangkan gol kedua terjadi akibat gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86 Sebelumnya, Timnas Indonesia lebih dulu umpul 1-0 di menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari Namun, gol yang dicetak Muhammad Ferrari dinyatakan tidak sah oleh wasit lantaran Ramadan Sananda lebih dulu terjebak offside Laga juga berjalan dengan sangat sengit, di mana pemain Indonesia dihujani kartu kuning dari wasit Sen Yinhao yang memimpin jalannya pertandingan tersebut Tak hanya kartu kuning, Kapten Timnas Indonesia Rizky Rido juga diganjar kartu merah setelah menendang selangkanan pemain Uzbekistan Kekalahan Garuda Muda di semifinal Ajang paling bergensi di Asia ini menjadi kabar pahit untuk seluruh masyarakat di tanah air Namun, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga dan berpeluang untuk lolos ke Olimpia de Paris 2024 Pusai Laga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erik Thohir langsung mendatangi para pemain Timnas Indonesia di ruang ganti Dengan semangat menggebu-gebu, Erik Thohir memberikan motivasi kepada skuad Sinta Aeyong agar tidak menyerah bangkit untuk pertandingan selanjutnya Erik mengajak Garuda Muda agar tidak menyerah karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut satu tiket Olimpiade Ini ada game kedua yang penting, yang memastikan kita bisa lolos Olimpiade Tempat ketiga kita mau menyerah atau mau fight back Menyerah atau fight back, ayo come on Ujar Erik di hadapan Timnas Indonesia Erik juga mengatakan agar semua pemain Timnas Indonesia tidak menyerah Sebab seluruh masyarakat Indonesia termasuk Presiden RI menonton dan mendukung mereka Kita percaya kalian, kalian bisa Pak Mempora disini, Presiden nonton kalian Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian Kasih lihat kita bangsa yang kuat, enggak bisa diinjak-injak Ujar Erik Thohir Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut juga melantangkan kalimat untuk membangkitkan lagi semangat dan kepercayaan diri Timnas Indonesia U23 Yang baru saja mengalami kekalahan dari Uzbekistan tersebut Jangan mengeluh, kita fight back, we are strong dan we can fight back, come on, come on Kata Erik Thohir Ucapan Erik Thohir itu juga disambut dengan tepukan tangan dari para pemain Setelah memberikan motivasi, Erik juga berjabatan tangan dengan satu persatu pemain hingga pelatih Timnas Indonesia U23, Sinta Eyong Selanjutnya, Timnas Indonesia akan berjuang di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 Demi untuk memastikan tiket Olimpiade Paris 2024 Indonesia akan berebut juara ketiga Piala Asia U23 2024 dengan Irak Setelah sebelumnya Irak kalah dari Jepang dengan skor 0-2 Perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 Indonesia vs Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!